PT. Kapuas Berkah Ilahi bekerja sama dengan kontraktor China State Construction Overseas Development Shanghai untuk membangun jembatan baru yang melewati aliran sungai Kapuas bernama Jembatan Garuda. Mengutip dari Detik Finance, pembangunan jembatan yang dilakukan pihak China ini ditargetkan bisa selesai pada tahun 2024. Direktur Utama Kapuas Berkah Ilahi, Karsono menyebutkan jembatan ini ditargetkan akan melakukan ground banking pada Maret 2023 mendatang. Saat ini pihaknya masih menunggu rekomendasi Kementerian PUPR untuk pembangunan tersebut. Karsono menjelaskan jembatan ini untuk mengatasi masalah kemacetan dan waktu tempuh yang sangat lama dari pusat kota Pontianak ke kawasan utara. Jembatan dengan bentang 700 meter ini akan menghubungkan jalan bardan dan siantan kedua sisinya. Menurutnya, jembatan ini akan memangkas banyak waktu tempuh bagi masyarakat Pontianak. Pasalnya, masyarakat diperkirakan cuma butuh waktu 5-15 menit saja untuk mencapai kawasan utara Pontianak. Dia menjelaskan selama ini waktu tempuh sangat lama karena mesti menggunakan kapal feri. Butuh waktu 1-2 jam untuk bergantian naik kapal feri. Padahal jarak sungai yang diseberangi cuma ratusan meter saja. Karsono menambahkan, bila tidak ingin kapal feri, solusinya harus melewati jalan memutar. Yang jaraknya cukup jauh dengan jarak kurang lebih 10-15 km. Dan memakan waktu sampai 1-2 jam di saat yang tidak macet. Wali kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono menambahkan, Jembatan ini sangat dibutuhkan untuk menunjang aksesibilitas pusat kota Pontianak menuju kawasan utara. Selama ini, mobilitas masih mengandalkan kapal feri yang memakan waktu yang lama. Penanaman jembatan Garuda sendiri dilakukan sebagai penghormatan kepada tokoh pahlawan Pontianak Sultan Hamid II yang merancang lambang Garuda sebagai lambang negara Indonesia. Bisa News.id, Mindia Flarissa mewartakan. Terima kasih telah menonton!